oke guys kembali lagi di youtube channel kali ini saya akan ngasih tips tentang kekurangan vario 125 tentang fenomena bunyi gerdek ya guys yang mana sering diperbincangkan CPT itu pada tarikan awal atau pada saat berhenti mau dijalankan kembali itu bunyi gerdek ya guys ini vario tahun 2017 ya guys tepat hari ini 3 tahun ya guys ini udah 3 tahun saya memakai vario ini pertama saya ngalamin bunyi gerdek itu guys itu di bulan ke-6 jadi waktu saya mau berangkat kerja itu pas saya gas itu bunyi gerdek-gerdek itu pas diparikan awalnya jadi saya berpikir apa pandelnya atau rollernya atau kampat prodogandanya tapi saya berpikir secara logikal maka iya baru 6 bulan udah tersusak gitu kan ternyata saya browsing lihat ternyata banyak yang mengelus seperti ini guys jadi bunyi gerdek gitu jadi ternyata kekurangan vario kalau tekno 125 atau 150 atau PCX ya guys itu kekurangannya di tarikan awalnya itu bunyi gerdek atau waktu saat kita berhenti mau dijalankan kembali saya suka dengan vario ini guys sangat irit sekali untuk bahan bakar itu 1 liternya bisa 40 kilo lebih ya guys dan saya bercerita dengan teman saya yang mempunyai vario juga ada seperti ini juga kata dia dia pernah mengganti kampas ganda itu pernya dengan menggunakan perbit berhasil ternyata itu tidak tahan lama cuma sekitar sebulan itu muncul lagi bunyi gerdek gitu dan waktu itu saya sempat hilang gerdeknya itu dengan cara itu waktu saya mau waktu berhenti pas mau menjalankan kembali itu saya rem saya rem saya gas remnya masih setan saya gas sedikit lalu saya lepas waktu udah saya gas waktu baru saya lepas tapi itu bisa merusak cepat menghabiskan kampas gandanya guys jadi kurang efektif kalau teknik seperti itu dan pernah juga saya waktu baru jalanin itu dengan langsung gas airpendingnya guys jadi agak ngejut gitu itu juga hilang gerdeknya tapi itu juga kayaknya ngerusak guys karena langsung dengan rpm tinggi itu bisa merusak mesin juga cepat rusak jadi kurang efektif juga jadi gerdek itu juga sebenarnya dari kotoran kampas guys karena pario ini si pt nya itu mangkokannya itu terlalu rapat guys untuk kedap suaranya jadi debu-debu bekas kampas gandanya itu menumpuk gas ya menumpuk dimangkokannya itu dan kalau saya bicara secara logika kok banyak yang bilang bit kok gak ya motor bit kok gak ada gerdek-gerdek gitu ya kalau saya bicara secara logika karena motor pario atau pcx itu bobotnya lebih berat guys coba kita coba standar 2 aja udah kerasa banget guys jadi bobotnya itu lebih berat dari bit ya guys saya juga dulu pernah bawa bit dengan muatan membawa muatan barang itu saya juga ngalamin gerdek guys jadi ngaruh juga untuk bobot jadi bobot berat itu ngaruh juga bunyi gerdek jadi secara logika mungkin pario ini karena satu mangkokan kampas gandanya itu terlalu rapat kedua bobotnya yang berat jadi beban ya guys untuk tarikan awalnya itu jadi dia agak gerdek-gerdek kampasnya itu guys dan saya mendapatkan tips ini yang aman tidak tanpa bongkar CPT tanpa bongkar buka-buka ya guys ya tanpa ganti pair itu tekniknya sangat mudah sekali guys itu di tahun pertama saya mendapatkan teknik itu sampai sekarang alhamdulillah gerdeknya itu tidak pernah muncul kembali guys caranya hanya pagi hari manasin motor itu minimal 15 menit guys jadi minimal 15 menit insyaallah gerdeknya itu tidak akan muncul guys kalau lebih lama lebih bagus kayaknya guys ya minimal 15 menit jadi secara logika mungkin mesinnya itu juga udah panas guys ya jadi tarikannya juga lebih kuat ya guys secara logika ya tapi alhamdulillah teknik ini berhasil guys tanpa bongkar tanpa ganti pair karena pernah ganti pair bit itu tidak bertahan lama guys ini udah di tahun ketiga alhamdulillah tidak pernah mengalami gerdek lagi guys oke cukup sekian tip dari saya semoga berhasil dan semoga bermanfaat guys jangan lupa like and subscribe untuk mendukung video ini lebih berkembang guys channel ini lebih berkembang oke sekian makasih oke 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 oke